Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Keabungan Tuhanmu yang menciptakan semua makhluk dalam keragaman dan perbedaan Jangan kau karena ego dan pikiranku Kau ingin membuatmu menjadi satu pikiran, satu langkah, dan satu gerak Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Sampai jumpa Sampai jumpa Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Pertama kali Allah mengingatkan kita, Ya Ayuharnas, hei manusia, yang bukan manusia enggak dipanggil sama Allah. Jadi kalau kita ngaji di Bondok dulu, Ya Ayuharnas, hei manusia, yang tidak manusia tidak hai. Ya manusia lah, yang dipanggil ini manusia, tijak pertama peradaban itu manusia, kita ini manusia, manusia ini harus sadar betul kalau kita manusia. Kesadaran pertama adalah ini, ya Ayuharnas, kita ini diciptakan untuk mimpin, mimpin apa? Mimpin segala yang ada di bumi ini, nah yang ada di bumi itu apa? Ya makhluk selain manusia, itu asli, kambing, sapi, alam ini asli penduduk sini. Kalau manusia ini harus diingatkan bahwa manusia ini pendatang dari langit, kita ini alien. Nah ini bukan penduduk sini matanya, agar tetap ingat kita manusia, oleh Allah kita dibikin yang terbaik. Yang terbaik, karena kita yang terbaik, jangan sampai merendahkan diri kita, seperti bukan manusia. Manusia mulut kita paling baik, mulut kambing dari dulu begitu. Kalau lapar BEE, kalau pengen kawin Mbak OO itu mulut kambing. Tapi mulut manusia menilukan apa saja bisa, karena yang terbaik. Bahkan mulut manusia ini nggak ngomong, bisa ngomong tanpa bunyi. Nah ini manusia mulutnya, tangan yang terbaik, tangan munyet ya begitu. Nggak ada munyet kok, utak-utak kupil itu nggak ada. Tapi tangan manusia bisa apa saja. Bahkan bisa ngomong tangan manusia, saking baiknya. Nah ini harus diingat. Kita ini yang terbaik, jangan sampai merendahkan derajat kita ke derajat bukan manusia. Kuncinya kita sadar betul, kita manusia mampu mengatur apa saja. Di bawah ketentuan Allah SWT. Makanya laut sama manusia kalah bikinkan kapal. Angkasa bikinkan pesawat. Burung-burung kalah sama manusia. Bahkan sinya pun kalah sama manusia. Gunung manusia datang, gunungnya habis. Nah ini jangan lupa manusia mampu mengalahkan apa saja. Karena manusia adalah pemimpin yang akan mengatur baik burungnya bumi sesuai ketentuan Allah SWT. Wata'ala sadar menjadi manusia adalah kunci membangun peradaban. Itu kuncinya di situ. Makanya jangan pernah lupa kita ini manusia. Jangan lupa. Jangan kemudian meniru kambing yang tidak mengerti siapa pasangannya. Jangan mencontoh ayam yang gak pernah ngerti halal haramnya maka makanan. Jangan mencontoh apapun kita ini manu manusia. Manusia diciptakan terbaik. Semoga datang yang terbaik. Pulang nanti tetap yang terbaik. Itu manu manusia. Yang dilamati Allah. Itulah sebuah kewajaran penting. Bahwa ternyata pelaku perubahan di muka bumi ini adalah makhluk, ramir atau elir. Seperti yang di sejarah oleh guru kita tadi. Manusia. Bersyukurlah kita dipilih oleh Allah menjadi khalifah di muka bumi ini. Lepas apa sesungguhnya pesan Allah menurunkan makhluk spensial yang bernama manusia. Jadi setelah disadarkan bahwa kita ini manusia jangan lupa kita ini manusia ya ayuhan nas. Setelah jadi manusia disadarkan kita bahwa manusia itu ada laki-laki dan perempuan. yang laki-laki yang seperti ini yang perempuan seperti itu dan ini harus saling mengerti bahwa ada laki-laki dan ada perempuan. Nah perempuan posisinya seperti apa? Dalam Al-Quran disebutkan dalam urusan peradaban dan perempuan itu ibaratkan sawah. Bisa hukum harus dilaku perempuanmu adalah sawahmu. Sawah ini tempat menanam dimanapun yang namanya sawah itu menanam. Yang nanam siapa? Ya laki-laki. Makanya nanam itu gak lama karena nanam. Nah sawahlah yang menanggung tanam. Tanaman. Maka sawah harus digarap dengan bak. Baik. Harus bersih. Tidak boleh kotor. Maka perempuan harus bersih. Harus didandani karena sawah yang baik akan menumbuhkan tumbuhan yang baik. Harus dipupuk sawah itu. Sawah harus selalu basah. Tidak boleh terkering. Maka sawah harus selalu kondisi basah. Artinya apa? Perempuan hidupnya harus selalu senang. Makanya perempuan gak boleh terkering dan harus selalu senang. Gak boleh karena dia menumbuhkan. Harus selalu senang. Biar perempuan senang. Sawahnya dipupuk. Maka perempuan harus dikasih uang. Jangan sampai perempuan gak terganggu uang untuk menanam kok. Pupuknya harus bagus. Ngerjakannya bagus. Maka jangan kasar sama perempuan. Perempuan itu kunci kehidupan. Dia ikut sawah untuk tanam. Kalau sudah ditanami, jangan dibakar. Karena sawah kalau dibakar, tanamannya kering. Maka perempuan juga jangan dibikin marah hati. Tantinya dia harus selalu dibikin senang. Dan laki-laki harus ngerti. Karena ar-rijalu awamu na'alan. Misa laki-laki lebih kuat dari wanita. Maka yang tugas kuat melindungi yang lemah. Maka sawah harus dijaga dengan betul. Nah kalau laki-laki ngerti tugas itu enak. Dia harus selalu cantik. Karena sawah tidak boleh kotor. Maka tugas laki-laki mempercantik wanita. Wanita belikan lipstick. Belikan. Yang enaknya ini tugas. Kalau laki-laki ngerti itu, maka sawah-sawah akan subur, akan menumbuhkan tumbuhan yang baik. Yang baik dan bagus dan kuat. Makanya perempuan ini biasa saja. Ya, ini kunci. Kalau kita gak paham ini, jangan pernah mengharapkan peradaban tumbuh dengan baik. Baik. Karena al-mar atau imadul bilat ila solukat solukhal. Bila perempuan ini tiangnya negara. Nah tiang itu yang punya tugas memperbaiki tiang adalah laki. Laki dicek yang bagus. Kasih kekuatan yang bagus. Perempuan jangan dibikin sakit. Dia harus dimengerti. Dia kasih ekspresi-ekspresi kehidupan. Jangan ditekan. Karena apa? Ini tugasnya berat untuk menumbuhkan tanah. Tanah, man. Makan negeri manapun yang menghargai wanita, peradaban bangsanya akan maju. Tapi begitu bangsa manapun yang tidak menghargai wanita, sangat sulit tumbuh peradabannya dengan baik. Baik. Ini kunci dunia. Semua tergantung di sini. Bukan di sini. Ini hanya nanam. Penanam tidak pernah melebihi tugas sawah untuk menumbuh. Menumbuhkan. Tapi yang nanam harus selalu menjaga sawah. Maka jangan emosi kalau perempuan marah. Menjadi sawah itu berat. Karena berada pada satu titik yang tidak bisa pindah. Karena kalau sawahnya pindah-pindah, tanamannya rusak. Biarlah tanamannya yang pindah-pindah. Lihat, tapi sawahnya harus tetap putuh. Loh. Karena tidak. Yang nanam tidak pindah-pindah apa. Tidak, bukan begitu maksudnya. Perempuan yang nah ditanami. Laki-laki yang nah. Yang nanam. Bukan begitu. Yang nanam pasti ngerti tanamannya. Jangan dibikin. Tidak tumbuh. Maka laki-laki yang paling mengerti perempuan. Pasti akan menumbuhkan tanaman-tanaman yang hebat. Dan tanaman-tanaman yang hebat. Lahir dari petani yang hebat. Lahir dari sawah yang subur. Kalau itu terjadi. Maka bangsa manapun akan bangkit. Dan kebangkitan sebuah bangsa. Ditentukan oleh peradaban laki-laki dan perempuan. Yang saling pengerti. Pengertian. Kasih uang. Senangkan hatinya. Laki-laki harus melakukan itu. Negara akan bangkit. Bangsanya akan bangkit. Dari pengertian laki-laki dan perempuan. Itulah melahir generasi. Yang akhirnya membentuk bangsa. Nah ketika membentuk bangsa. Maka manusia selalu dilingatkan. Sebelum menjadi bangsa. Itu menjadi laki-laki dan perempuan. Titik temunya ada di mana. Ada di sebuah bukit. Antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Di pertemuan. Di Jabal Rok. Rahmah. Makanya seluruh manusia. Kalau mau puncak dari dibagah kita ini. Menghadap ke sana. Namanya wukum di Araf. Araf agar ngerti. Dari situlah perawal. Bengunnya sebuah bangsa. Yang di Araf. Tetap di situ. Cantik dan gata. Yang pindah Eropa. Berubah jadi tinggi besar. Rambutnya merah. Yang pindah ke Cina. Jadi tembong-tembong. Sipit. Sipit. Yang pindah ke Afrika. Jadi gosong. Hitam. Yang pindah ke Nusantara. Jadi kecil-kecil. Pesek. Pesek. Allah cuma minta. Mengertilah. Kita berbeda. Araf cantik gantan. Kemungkinan karena panas. Biar kalaupun gak mandi. Tetap cantik. Tetap gantan. Gantan. Karena panas. Eropa tinggi besar. Karena ada musim dingin. Kalau di dingin kecil. Ke dinginan. Nah. Mati. Makanya di dingin besar. Orang Eropa. Orang Eropa gak punya daun. Kalau musim dingin. Karena rotok. Juni singgu. Tukur. Makanya yang gak rotok. Itu cuma daun cemara. Kemungkinan itulah. Makanya teman-teman nasrani. Kalau hari natal. Pakai daun cemara. Karena mungkin hanya itu. Yang gak rotok. Kalau natal itu asli cilodong. Bisa jadi daun jambu. Makanya gak usah emosi. Nanti meskip. Tajuk gede ini. Gak apa-apa. Ditanami. Pohon cemara. Cemara. Gak usah emosi. Cemara pohon Kristen. Bukan. Semenjak kapan. Pohon punya agama. Wari tanah. Ini kita cuma mengerti aja. Orang Afrika. Hitam. Karena mungkin. Allah meditin sinya. Kalau dibikin putih. Dikejar sinya. Kelihatan. Kalau dibikin hitam. Itu gampang. Gak kelihatan. Yang Cina. Tembeng sipit. Karena apa. Karena di Cina. Ada musim dingin. Salgu turun. Mataharnya. Kelihatan. Mataharinya. Silau. Lama-lama gini. Dan kita jadi kecil-kecil. Gak perlu emosi. Karena yang kecil-kecil. Seperti kita. Ditempatkan di buminya. Yang paling indah. Namanya. Indo. Indonesia. Apa saja ada. Karena mereka tidak memiliki satu. Orang Eropa memiliki apa saja. Orang Cina memiliki apa saja. Yang tidak mereka miliki. Cuma satu. Dan itu milik kita. Matahari yang tidak pernah tingkar janji. Paki terbit. Sore terbenam. Itu hanya milik. Indo. Gak panas. Gak dingin. Makanya bangsa ini. Menjadi sebuah bangsa yang indah. Tidak ada emosi yang berlebihan. Tidak ada dengki yang berlebihan. Kita dari dulu bersama-sama. Karena kita menghirup matahari yang. Kita menghirup udara yang sama. Dari sebulan matahari yang sama. Maka orang sini mengerti saja. Yang Eropa gak punya matahari. Berbicu Bali. Bicu telentang di pantai. Kita mengerti. Dan kita gak perlu bikin perdasari. Arturis masuknya Indonesia. Harus pakai jil. Jilbab. Karena nanti kita ke negara lah. Inilah pengertian pengiru bangsa. Ini cukup mengerti. Makanya kita ini indah. Nah ini. Nah pengertian-pengertian ini dibutuhkan. Karena apa? Ini ketentuan Allah. Enggak ada yang bisa milih. Jadi manusia ya gak bisa milih. Jadi laki perempuan juga gak bisa milih. Jadi bangsa ya tidak bisa milih. Milih maka yang siapa yang terima ketentuan ini. Berarti orang itu benar-benar menerima ketentuan Allah. Maka keputusan terakhir dari Allah. Kalau kamu mengerti. Aku kasih pangkat. Innah akromakum aintallahi ato. Untuk kalian yang terbaik. Adalah kalian yang bertakwa. Karena mengerti. Tidak bisa memilih takdir menjadi manusia atau kambing. Tidak bisa memilih takdir menjadi laki-laki dan perempuan. Dan tidak bisa memilih takdir menjadi orang Indonesia. Atau orang lah. Lain ini ketentuan dari Allah. Kalau kita mengerti ini. Bangsa ini bangkit. Karena takwa menjadi jalan keluar. Ya ja'an lahu makroja. Kita gak akan ribut apapun. Semua menjadi tenang. Lah bangsa yang mengerti dan bertakwa. Ini urusan Allah akan dibuka. Lahu. Anna ahlal fura amanu wa taqaw la fatahena. Pasti dibuka. Nah mengerti inilah yang susah. Kita kadang gak mengerti kalau kita manusia. Kadang kita gak ngerti kalau kita laki-laki. Dan kita gak ngerti perempu. Perempu. Kita kadang juga gak ngerti. Kita memang berbangsa-bangsa. Bersuku. Suku ini cuma diminta saling pengertian. Makanya dalam perbedaan. Jangan emo. Emosi. Inilah maka nenek moyang kita mempersatukan bangsa ini. Dengan perbedaan-perbedaan apapun ketentuan dari Allah. Dipersatukan dalam satu kesatuan. Hineka. Tunggal. Ika. Dan itu rumusan semenjak sebelum adanya. Indo. Nisa. Itu semenjak zaman nenek moyang kita. Maka mengerti ini menjadi kunci sebuah peradaban. Maju tidaknya berawal dari pengertian yang sederhana seperti ini. Dan Allah mengajarkan kita untuk mengerti sesuatu yang sebenarnya sangat sederhana. Dan kita alami setiap hari. Cuman kadang manusia lupa dan tidak mengerti. Maka umat Islam setiap hari disuruh menghadap ke baik Allah. Untuk mengingatkan disitulah letak manusia. Dan disitulah rumah pertama di muka bumi. Inna awal baytu wuli alina jilalladidibak katam mubarakah wahubal lil'ah. Dan kita disuruh ke Jabal Rokmah adalah kita mengerti disitulah. Awal manusia yang kemudian terpisah-pisah jadi bangsa dan subuh. Islam mengajarkan teori dan praktik menuju perjalanan peradaban. Sampai di titik-titik dengan fondasi-fondasi dasar. Ini dia disuruh kebijakan. Alhamdulillah. Walaikumsalam. Kita telah mendapatkan pengetahaman yang sangat luar biasa dari dunia kita. Berkaitan manusia yang dikundang di muka bumi sebagai seorang kalipah. Sebagai seorang pemimpin. Sebagai seorang Indonesia. Yang berhubungan dengan alam. Yang menyatuh kesalahan alam. Atau penangkat memahamkan alam selesai. Semoga selang-pelajaran. Tanpa selang-pelajaran. Tanpa selang-pelajaran. Hingga buku selengkau. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!